Pemirsa seperti apa pengamanan dan rekaya selalu lintas yang akan dilakukan pada puncak arus mudik? Kami sudah terhubung dengan Kepala Kops Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Satyabudi. Selamat sore Pak Firman. Pak Firman, kapan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi dan juga apa yang telah dipersiapkan oleh Polri untuk memastikan para pemudik ini bisa pulang ke kampung halaman dengan aman dan juga nyaman? Terima kasih. Ada beberapa skema memang untuk memperkirakan arus mudik untuk pada titik puncak. Yang pertama adalah dengan berakhirnya masa kerja, mereka diberikan libur adalah tanggal 18. Jadi 18 malam atau tanggal 19. Itu puncak yang pertama. Yang kedua, kemarin kita memprediksi ketika mereka mengikuti saran pemerintah untuk berangkat lebih awal. Nah jadi tinggal kita tunggu yang tanggal 18 dan tanggal 19 besok dua hari ini Pak. Lalu apa Pak yang dipersiapkan oleh Polri Pak untuk memastikan tidak adanya mungkin penumpukan yang berlebihan begitu di titik-titik kepadatan? Yang pertama saya ingin menyampaikan untuk manajemen yang ke arah pelabuhan. Kami menyiapkan kilometer 43 dan 68 ke arah Banten itu untuk menunda perjalanan menuju ke arah Merat. Ini dalam artian supaya antrian di pelabuhan tidak panjang. Nah jadi dipas dengan ketersediaan kapal dan lain sebagainya, kami juga merencanakan sudah ada dua pelabuhan yaitu Ciwan dan Merak. Ini harapan juga mempercepat proses pelayanan masyarakat yang akan nyebrang ke Lampung. Jadi ini diharapkan masyarakat bisa memahami bahwa itu bukan dihambat tapi memang diatur agar masuk ke kapal dan antrian tidak mengganggu jalan tol atau di wilayah Banten. Nah ini jadi tinggal kerjasama, mohon dipatuhi saja tentang tiketing dan antrian sebagainya. Lalu yang kedua adalah yang menuju ke arah timur. Mengantisipasi padatnya arus dari bangkitan Jakarta ke arah timur, kita sudah menyiapkan jalur sedemikian rupa dan Alhamdulillah untuk turunan MBZ yang saat itu masuk bergabung ke jalan Cikampek, hari ini sudah ada lajur tambahan tersendiri. Jadi itu sudah ada lajur 4x2 di Cikampek, sehingga kami berpikir bahwa tidak akan memaksimalkan one way sejak dari Cikampek, tapi hanya mungkin kontraflow saja. Ini ada keuntungannya, yang pertama kami tidak akan menambah kredit di pintu tol Cikatama di kilometer 70, dan yang kedua keuntungannya adalah teman-teman yang waktu itu dari arah Jawa Barat Cipularan juga tidak akan tertutup, karena masih ada dua lajur bebas menuju arah Jakarta. Nah tinggal nanti di pintu tol, di gate-nya sana, kita sudah bekerjasama dari teman-teman jasa marga untuk kesiapan petugas di gate tol, kemudian untuk tambahan-tambahan kartu, masyarakat juga menyiapkan kerjasama, jangan sampai ada kartu yang kosong tentunya. Nah nanti kita mulai kilometer 72 untuk one way sampai kilometer 414 kali kampung. Ini yang kita rencanakan untuk menyiapkan selang-selang masyarakat akan menuju arah timur, tapi kami tetap juga mewaspadai jalur-jalur jalan baru yang exit-nya mungkin memiliki potensi terjadinya bottleneck. Nah ini perlu ketersediaan persiagaan seluruhnya, baik jalan tol maupun non-tol, untuk bisa menyiapkan diri untuk menerima limpahan arus dari arah Jakarta. Yang kedua, kami juga menyiapkan untuk manajemen-manajemen yang bersifat lokal, untuk nanti masyarakat yang setelah tiba di daerah destinasi, mereka akan ada ke daerah wisata, ada yang saling berkunjung, nanti saya harapkan juga masing-masing kepala satuan wilayah menyiapkan sedemikian rupa untuk manajemennya. Jadi nanti ada yang mungkin ganjil-genap, ada yang juga one way lokal, dan lain sebagainya. Saya harapkan masyarakat mengikuti perkembangan yang keterkinian dari penerapan cara bertindak dari petugas yang ada di lapangan. Baik Pak Firman, jika pembudik yang akan menggunakan jalur darat begitu Pak, kira-kira titik mana saja yang diperkirakan akan terjadinya kepadatan, dan diperkirakan tanggal berapa begitu kepadatan tersebut terjadi? Ya, yang pertama saya menyampaikan secara garis besar, bahwa musuhnya polisi lalu lintas itu kalau ada badan jalan yang menyempit. Nah, menyempitnya ini banyak hal. Yang pertama memang ada pengurangan lajur jalan. Yang kedua, pemanfaatan lokasi seperti res area, pasar tumpah, persimpangan kereta api, kegitan masyarakat lainnya, atau kendaraan mogok, dan lain sebagainya yang ada di bahu-bahu jalan. Sehingga ini tempat-tempat yang harus diwaspade oleh masing-masing manggota masyarakat, dan dibutuhkan disini toleransi yang tinggi, sehingga kita bisa menggunakan jalan yang terbatas, bisa melayani semua masyarakat yang akan lewat. Baik, apapun selain one way, kemudian juga menambah petugas tol yang akan bertugas, apalagi Pak yang dipersiapkan dan juga rekayasa, mungkin rekayasa lalu lintas, yang akan dilakukan oleh Polri begitu jika terjadi kepadatan? Ya, yang terakhir, ini yang perlu diikuti oleh masyarakat adalah tentang penerapan ganjil genap. Secara teori, penerapan ganjil genap ini akan mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan. Sehingga kami menghimbau kendaraan-kendaraan, masyarakat yang memiliki kendaraan ganjil, berangkatlah hari ganjil, yang punya kendaraan berplat nomor genap, berangkatlah hari genap. Berdoa saja, moga-moga penerapan ganjil genap ini tidak harus terjadi karena sudah tersebar untuk berangkatnya. Namun, menjaga-jaga, apabila ternyata di lapangan kami akan memutuskan penerapan ganjil genap, masyarakat tentunya tidak akan dirugikan. Baik, ini harus diperhatikan oleh masyarakat, ada kemungkinan akan diterapkan ganjil genap begitu ya Pak Firman. Terima kasih, Irjen Pol Firman, Santia Budi sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.